Intro Nama kurido Malam ini aku akan menceritakan Sebuah kejadian yang kualami karena Kesompralanku Hari itu Aku dan Jaka Mengadakan survei Ke sebuah tempat Untuk melakukan kaderisasi Ibu dan kampus Saat itu Kami berangkat menuju sebuah Lokasi Dimana Di lokasi tersebut kita bisa melakukan Camping Outbound Activity Dan kegiatan lainnya yang Biasanya Dilakukan bersama-sama Kurang lebih jam 12 siang Dua belas siang kami berangkat Lokasinya berada di daerah Subang Kami masuk ke sebuah hutan Yang saat itu Dikelilingi pepohonan Ada sungai yang mengalir Dan bisa dibilang Sudah jauh dari pemukiman Di sana kami bertama seseorang yang menjaga tempat itu Dalam arti yang bertanggung jawab dan mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan di sana Kami diantarkan olehnya Mencari rute Dan sampai di sebuah lapang Yang nantinya akan menjadi sebuah Tempat kumpul Untuk kegiatan kami nanti Kurang lebih Tujuh tenda dan satu tenda besar cukup di sana Selama perjalanan Jaka melihat kiri kanan Seperti Orang yang Kebingungan Ya maklumlah Di anak kota Jarang ke tempat seperti ini Setelah menentukan titik Dan patok-patok Aku dan Jaka Berehat sejenak di sana Sambil menikmati alam Jaka memang bilang padaku Bahwa ini pertama kalinya lah Dia datang Ke hutan seperti ini Karena saat kaderisasi dulu Ketika masuk kimpunan Kami tidak mengadakannya di luar Tapi di kampus Untuk tahun ini Kita coba yang beda Sambil kegiatan Outbound Hiking Camping Dan kaderisasi Setelah cukup Setelah cukup lama Berada di sana Kami pun memutuskan untuk pulang Saat itu Jangan menunjukkan Jangan menunjukkan jam 4 sore Kupikir ya Masih sangat Siang Untuk pulang dari sana Lanjut berjalan Lanjut berjalan Sang pemilik tempat Izin duluan Katanya ada tamu Jadi Jadi dia mempercepat langkahnya Dia Mendalui kami Kami dititipkan pesan Rute untuk pulang Gak jauh kok Tinggal lurus saja Lalu sampai Sang pemilik tempat Pergi duluan Meninggalkan aku dan Jack Berjalan di sana Jack Kita foto-foto dulu yuk Bagus nih Pohon-pohonnya Terus ada matahari-matahari Cahaya gitu deh Fotohin gua ya Ketika itu aku coba Meminta Jack Mengambil foto Aku berada di tengah-tengah hutan itu Ketika dia Mematretku Jack bilang Gambarnya buram Coba beberapa kali Sama Dan ketika aku coba Memfoto Jack Hasilnya bagus Jack lu yang bener dong Fotohin gua Masa sih kayak gini Gua fotohin lu bagus Lu fotohin gua jelek Ini di tap nih Di tap Layar handphonenya Tak baru di foto Lagi Oke Siap ya Jack kembali Mengambil gambarku Dan Ketika dilihat hasilnya Sama Bahkan kali ini Agak menghitam Gambarnya Seperti terhalang sesuatu Jack mulai Mulai bertingkah aneh saat itu Nah apa Jack Lu pikir Ini ada setan yang gangguin ya Alah Lu Yaudah Jalan aja Lu cuma minta foto sama lu Jelek semua hasilnya Kami pun lanjut berjalan Dan satu hal yang tidak kami sadari Kok Hutan ini gak selesai-selesai Semakin kami berjalan Semakin kami berjalan Sepertinya Kami malah semakin masuk ke dalam hutan Seharusnya tidak sejauh ini untuk kami keluar ke parkiran Sampai waktu pun Berlalu hingga Langit sudah gelap Duh Duh Ini kok Nggak nyampainya hampir ya Saat itu ku lihat jam sudah menunjukkan jam 6 sore Jack akan berbisik pada aku Mungkin kita disasarin hantu Aku sempat tidak ingin Berdiskusi tentang itu Yang pasti bagaimana caranya ini harus keluar Perasaan jalannya kami lalui hanya lurus Tidak ada berbelok-belok Dan ini sudah sesuai Tapi kenapa gak ada Tidak ada jalan keluarnya ya Aku dan Jack akan lanjut berjalan Untuk mencari jalan keluar Jack akan saat itu ku lihat Ketakutan Dan selalu mengoceh Bahwa ini diganggu setan Ayo buruan Kenapa sih Takut Jangan kayak gitu loh Ini jalan-jalan aja Duh serem banget lagi nih tempatnya Emang apa sih yang lo takutin Setan Kunti Hah Eh Eh Lu jangan gitu eh Enggak boleh somprang loh kayak gitu loh Apalagi tempat kayak gini loh Alah Mana Kunti Mana Kunti Sini Kunti 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 Kata-kata itu terlontar dari Dari mulutku Tanpa kupikirkan terlebih dahulu Beberapa langkah kemudian Suasana mulai berubah Tiba-tiba saja langit semakin gelap Dan Angin bertiup sangat kencang Suara angin yang bertiup saat itu Membuat suara gemuruh yang menakutkan Dan Tiba-tiba saja Di ujung jalan Di antara pepohonan Aku melihat sesuatu Ada seorang perempuan Memakai baju kebaya Berwarna hijau Di tengah hutan seperti ini Jack Cewek itu lo lihat gak? Hah? Cewek mana? Gue gak ngelihat apa-apa Itu yang pakai kebaya hijau di depan Gak ada Serius itu di antara pohon-pohon cewek Jangan ngikutin lo Eh Tuh 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 lihat tuh Itu di situ jelas banget Itu gak jauh dari kita tuh Kebaya hijau itu Mataku fokus melihat ke perempuan yang memakai baju kebaya hijau itu Sambil terus menginginkan Jacka Walau aku melihatnya Tapi Jacka tidak melihatnya Jack 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 Serius Lo gak lihat? Jack Jack Ketika aku lihat Jacka Datapannya kosong Ketika aku lihat lagi ke arah Posisi perempuan yang memakai baju kebaya itu pun Sosoknya sudah hilang Jack Jack Aku kini fokus pada Jacka yang Berdiri kaku Diam dan Diam dan Tetapannya kosong Jack Woi Jacka Woi Jacka Jacka sadar Jacka Woi Jacka Jacka Dan tiba-tiba Jacka Jacka Woi Jacka sadar Jacka Jacka Kunti kali Ah Tiba-tiba saja Jacka mengeluarkan suara Perempuan yang berkata seperti itu Wajahnya kini tersenyum menatapku lalu tiba-tiba saja badannya mulai bergerak-gerak melenggak lengkok seperti menari sambil tersenyum terus menatapku jaka kesurupan sampai tiba-tiba saja jaka menutup wajah wajahnya dengan kedua tangannya dan terdengar kini suara tertawa dan melengking dari dari jaka dan kini terdengar tidak hanya satu tapi aku bisa mendengar suara tertawa perempuan melengking dengan jumlah yang banyak menggema di hutan ini dan suaranya mengelilingiku aku menutup kedua telingaku mataku tidak tidak mau melihat ke arah hutan itu ini suara tertawa kuntilanak dengan jumlah yang sangat banyak sampai aku mendengar suara jaka dan kejauhan ketika ku coba buka mataku kenapa semuanya terlihat sangat gelap sangat gelap bahkan aku bukan berada di hutan di tempat yang sangat gelap entah dimana ini ku dengar dari kejauhan suara jaka yang memanggil-manggil namaku saking jauhnya hampir terdengar sangat kecil tapi aku coba mengikuti suara itu hingga terlihat sebuah cahaya putih dan ketika ku sadar jaka sudah berada di sampingku dan beberapa orang lain yang tidak ku kenal dan saat itu ku lihat beberapa orang sedang berdoa dan mendoakanku jaka bilang ketika jalan di tengah hutan tadi aku menedak hilang kesadaran dan jaka pun menggendongku hingga hingga sampai ke basket jarak yang seharusnya dekat tadi jadi jauh namun setelah ku pingsan ternyata kami sangat dekat dengan pintu keluar ku lihat jam saat itu menyukai jam 11 malam selama itu ku tak sadarkan diri dan terus mengigau tertawa-tawa sukmaku berada di dimensi yang lain sedang di dalam ragaku diisi oleh sosok perempuan itu ini akibat kesomperalahanku sudah sangat jelas sebuah pepatah mengatakan mulutmu harimaumu mungkin ini yang yang aku alami setelah kejadian ini aku tidak mau lagi dan tidak berani lagi untuk berkata yang aneh-aneh di tempat yang tidak pernah ku datang sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati